Halo Teknolovers, jumpa lagi! Bagi kamu pecinta otomotif, pasti sudah tak asing lagi dengan mobil offroad pengeluaran Jepang satu ini yang sudah sangat legendaris dan paling ditunggu-tunggu oleh konsumen tanah air. Rupanya, Suzuki tak main-main merancang Jimny hingga tak terasa sudah memasuki generasi keempatnya yang diharapkan mampu bersaing melewan mobil SUV di kelasnya. Lantas, apasajakah keunggulan dari mobil yang bertampang klasik tersebut? Nah, daripada penasaran, mendingan simak ulasan kami yuk spesifikasi Suzuki Jimny terbaru versi teknologi populer. Tapi, sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar tak ketinggalan info menarik terbaru setiap hari di channel Teknologi Populer. Eksterior Kali ini, Suzuki Jimny menggarap konsep modern retro pada pengeluaran terbarunya dan lebih mengedepankan suasana klasik yang dibawa oleh generasi Suzuki Jebomnya. Lihat saja tangga pada rangka Suzuki Jimny yang dilengkapi dengan suspensi depan independen dan gandar belakang yang kaku, belum lagi bentuknya yang mengotak dan minimalis, serta headlampnya bulat yang makin terkesan klasik. Selain itu, pada grill dan kisi-kisi udara juga melengkapi kesan klasik, serta fog lamp mungil pada sisi bumper depan. Sementara untuk bagian samping, memiliki fender berukuran besar dan diberi aksen warna hitam. Oh iya, Teknolovers, mobil ini hanya memiliki tiga pintu yang terdiri dari dua pintu samping dan satu pintu belakang, di mana pada bagian belakangnya tetap dilengkapi tempat penyimpanan ban serep dengan handle di sebelah kirinya. Interior Kabin Jimny hanya memuat empat penumpang, di mana jog bagian belakang bisa dilipat rata untuk meningkatkan kapasitas bagasi. Karena mobil ini memiliki tiga pintu, maka cara penumpang mengakses ke baris kedua adalah dengan masuk dari pintu penumpang bagian depan. Jog penumpang depan pun bisa digeser, hingga masuk ke baris kedua dengan sangat mudah. Nah, untuk interior Jimny dibalut warna serba hitam yang dirancang menggunakan bahan yang tidak mudah selip dipegang sampai ke bagasi. Selain itu, ada juga sistem hiburan pada layar dashboard 6,8 inci dengan fitur koneksi USB dan Bluetooth untuk smartphone. Bagian lingkar kemudi juga terdapat beberapa tombol yang berisi pengaturan yang bisa digunakan untuk melakukan panggilan telepon dan pengaturan audio hingga menu. Pada bagian dashboard juga terdapat beberapa instrumen untuk mengatur AC, lampu hazard, dan lain-lain. Tak ketinggalan, Suzuki mediakan beberapa tempat penyimpanan barang untuk mempermudah pengendaranya menyimpan botol minuman atau barang bawaan lainnya yang berukuran kecil. Dimensi dan Suspensi Selanjutnya, kita berbicara soal dimensi Jimny. Suzuki Jimny memiliki panjang 3.625 mm, lebar 1.645 mm, tinggi 1.720 mm, jarak poros roda 2.250 mm, dan memiliki ground clearance 210 mm. Meski Suzuki Jimny memiliki dimensi yang terbilang kecil, tapi jangan salah, Ternyata, Jimny ini memakai rangka leather frame yang merupakan rangka paling sering digunakan oleh model-model SUV besar yang ada di Indonesia. Nah, untuk menopang rangka tersebut, Suzuki Jimny ini sudah dibekali dengan suspensi 3 Link Rigid XC with Kyle Spring yang ditanamkan di roda bagian depan dan roda belakang menggunakan suspensi yang sama. Ada pun ukuran velek yaitu 15 inci yang dibalut dengan ban berutan 195x80. Selain itu, sistem pengereman telah menggunakan solid bigs untuk roda bagian depan dan drum leading and trialing untuk roda belakang. Mesin Dari dimensi dan suspensi, kita beralih ke mesin Jimny yang nampaknya pihak Suzuki telah membekali Jimny generasi keempat ini dengan mesin 4 selinder 16 katuk K15B yang mirip R3 yang mampu menghasilkan 102 tenaga kuda pada 6.000 RPM, serta torsi 130 Nm pada 4.000 RPM. Tenaga mesin tersebut nantinya akan disalurkan ke roda bagian belakang dengan dua pilihan transmisi. Meskipun mesin Suzuki Jimny tidak memiliki mesin klasik seperti desainnya, tapi mesin yang digunakan Suzuki Jimny bersilinder 660 cc loh, Technoloverse. Nah, mesin 660 cc ini tersedia dalam dua pilihan transmisi, yaitu Matic dengan 4 transmisi percepatan dan Manual dengan 5 transmisi percepatan. Selain itu, penggerak 4WD juga sudah disematkan pada Suzuki Jimny generasi terbaru ini. Adapun kapasitas tangki Suzuki Jimny bisa mencapai ukuran 40 liter. Fitur Keamanan Suzuki Jimny terbaru ini telah didukung oleh berbagai fitur keamanan dan keselamatan cukup baik kok, dengan dilengkapi dua buah airbag yang akan memberikan keamanan bagi pengendara di bagian depan, dan juga struktur bodepun menggunakan TICT body yang diklaim mampu menyerap energi saat terjadi benturan. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan, seperti Brake LCD Traction Control yang akan merespon rem menjadi lebih cepat dengan penambahan tekanan. Ada juga Electronic Stability Program untuk melakukan pengereman dan mencegah mobil oversteer ataupun understeer. Ada High Hold Control untuk mencegah mobil mundur ke belakang saat melewati tanjakan ataupun medan bergelombang. High Hold Desense Control yang akan bekerja secara otomatis untuk mengoptimalkan pengereman dan mempertahankan kecepatan saat melewati jalanan menurun, rem ABS hingga jog dengan pengait isofix di bagian belakang. Dan kerennya lagi, terdapat fitur waving alert yang bisa memperingatkan pengemudi saat dalam keadaan mengantuk atau kelelahan melalui notifikasi audio. Harga Nah, ini nih yang paling ditunggu. Hingga Februari tahun 2020, Jimny ditawarkan dalam dua tipe, di mana tipe manual dibanderol sekitar Rp 349,5 juta dan untuk tipe Matic berada di kisaran Rp 362 juta. Itulah tadi spesifikasi Suzuki Jimny terbaru. Jadi gimana? Tertarik gak membeli mobil off-road yang satu ini? Jika kamu punya pendapat lain mengenai ulasan kami, tuliskan di kolom komentar ya. Oke deh teknologas, seperti biasa sebelum video berakhir, jangan lupa like and share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan info teknologi terupdate masa kini. Terima kasih juga karena selalu setia menonton video-video kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax